Halo sahabat-sahabat Indoklinian Hunter Mudah-mudahan semuanya Sehat walafiat Murah rejeki, berkah Dan selalu berbahagia Amin Nah Alhamdulillah ya Saya bisa menemui semuanya Lagi hari ini ya Setelah sekian lama Saya absen ya Dari video dengan muka saya Ini Muka saya yang jelek ini Karena saya habis sakit ya Habis kena covid Jadi Alhamdulillah sekarang Berkat doa dari sahabat-sahabat semuanya Saya mulai Sehat ya Hanya ini suara saya masih agak Serak-serak, tapi badan Alhamdulillah Sudah bisa bekerja lagi Seperti biasa ya Dan hari ini saya mau mencoba Memasak lagi ya Saya mau memasak Gule jeruan sapi ya Ini dulu ada yang request ya Tapi sudah lama sekali Saya baru bisa Sekarang menemukan Ada yang jual jeruan Di Belanda ya Yaitu toko Daging Toko daging halal Toko daging muslim Disini ada toko daging Maroko, Turki ya Dan itu menjual Biasanya lengkap Ada kepala, ada kaki, ada kikil Ada jeruan Dan kecuali usus ya Usus itu Apa, nggak ada dijual disini Nah ini jeruannya nih Tuh, saya cuma dapat tiga macam Ini yang putih Ini babat ya Ini babat yang sudah dibersihkan Kemudian ini jantung Jantung sapi Kemudian ini paru Paru sapi Jadi saya mau mencoba Memasaknya dengan digule ya Dan ini mungkin cocok untuk Hari Raya Idul Fitri Hari Raya Idul Adha ya Atau mungkin untuk acara-acara Lainnya Nah, untuk itu yuk Kita simak ya Bagaimana cara memasaknya Dan ini Dijamin tidak bau amis ya Nanti ada tipnya Bagaimana caranya Supaya jeruan ini Tidak bau amis Yuk, silahkan disimak videonya Sampai selesai Kita siapkan dulu Bahan-bahan yang akan kita Pergunakan Ini semua bahan-bahannya ya Untuk membuat Gule jeruan sapi Yang tidak bau amis Dan juga enak banget Tentunya ya Nah, ini jeruannya Yang tadi saya sudah perlihatkan Nah, ini ada jantung Ini ada paru ya Ini ada babat Dan ini masing-masing ya Beratnya setengah kilo Jadi Semuanya ini Satu setengah kilo Kemudian bumbunya Ini bawang merah ya Besar-besar Sudah saya timbang Tadi semuanya ini Seratus tiga puluh gram Atau kalau bawang merah Kecil-kecil Sekitar enam belas siung ya Kemudian ada lima Siung bawang putih Kemudian ada lima Buat cabai merah besar Ada enam cabai rawit merah ya Ini Sesuai selera aja ya Kalau mau pedas Boleh ditambah Atau dikurang Kalau bagi yang tidak suka pedas Bisa dengan Merica Atau ada bubuk aja ya Kemudian ini ada kemiri Ada enam butir Daun salam Ada dua lembar Kemudian ini daun jeruk Ada enam lembar Satu batang serai Empat sentimeter jahe Ini ada lima sentimeter lengkuas Kemudian ketumbar Setengah sendok makan Kemudian kunyit bubuk Juga setengah sendok makan Satu buah tomat besar Kemudian ini rempah-rempahnya ya Ini satu batang kayu manis Kemudian ada empat Butir kapulaga Kemudian ini ada bunga lawang ya Ini bunga lawangnya sudah Pada protol Ini kurang lebih ya Dua buah lah ya Dua buah bunga lawang Karena ini sudah pada lepas Kemudian ada cengkeh Ini cengkeh ada delapan buah Kemudian ada gula merah Gula merah ini setengah bagian ya Dua kurang lebih Ini sekitar lima belas gram Kemudian ini ada lagi Ya ini bunga lawang ya Bunga lawang ini ya Sekitar dua buah Karena ini sudah Pada lepas Kemudian ini ada Tiga lembar daun salam Ini nanti untuk merebus Jeruannya dulu ya Supaya tidak amis Kemudian pakai garam Nanti sesuai selera Kemudian santan Ini 200 cc Kemudian air Nanti secukupnya Dan minyak ya Untuk menumis bumbunya Secukupnya Jeruannya saya merebus dulu ya Supaya tidak buah amis Dan ini air sudah Saya siapkan secukupnya Saya masukkan daun salam Dan bunga lawang ya Kemudian masukkan garam Garamnya ini ya Setengah sendok makan aja Saya nyalakan apinya Bismillahirrohmanirrohim Nah ini airnya sudah mendidih ya Sekarang saya masukkan jeruannya Ini jantung Jantung sapi Kemudian ini babat Babatnya sudah dibersihkan ya Sudah putih Sudah ini paru Ini kita rebus ya Sampai mendidih ya Sampai nanti bau amisnya keluar Nanti keluar busa-busa gitu ya Baru nanti kita angkat Nah ini ya Sudah saya rebus Selama 15 menit ya Dari mulai mendidih ya Dari mulai mendidih 15 menit Dan ini sudah kotor banget tuh airnya Ini sudah pada keluar ya Bau amis-amisnya Dan sekarang mau saya angkat Saya matikan dulu apinya Ya Ini cabai merah ya Cabai merah besar Cabai rawit Dan kemiri Kemudian bawang merah Dan bawang putih Kemudian gula merah ya Gula merahnya juga sekalian aja Di blender Dan ini tomat dan jahe Kemudian kita kasih air Coba lebih cepat halusnya Boleh juga pakai minyak Sesuai selera Sekarang saya haluskan Bismillahirrohmanirrohim Nah ini sudah halus bumbunya Tuangkan minyak secukupnya Sekitar 10 sendok makan Saya nyalakan api kompornya Bismillahirrohmanirrohim Sekarang kita tumis bumbu halusnya Seperti biasa tempat bumbunya Kita kungkurahan ya Kungkurahan Kungkurahan itu dibilas Bahasa pakai air Itu bahasa Sunda ya Bahasa Sunda zaman bahula Kita masukkan serai dan lokuasnya Daun salam dan daun jeruk Kemudian ini rempahnya ya Ini bunga lawang, cengkeh Kapulaga dan kayu manis Ketumbar bubuk Kemudian kunyit bubuk Ini kita tumis sampai nanti harum Sampai mateng ya Supaya nggak ada bau langu-langunya Ini bumbunya sudah mateng ya Sudah harum banget Tuh kadar airnya udah hilang Tinggal minyak-minyaknya aja Sekarang saya masukkan jeruannya Nah ini jeruannya Ini jeruannya belum mateng ya Jadi masih setengah mateng Tadi kan direbus hanya untuk menghilangkan bau-bau amisnya Jadi nanti kita masak ini sampai mateng Kita kasih air ya Sampai terendam Sampai nanti itu sampai mateng kita masak Ini saya masukkan airnya 800 cc Masih kurang ya Saya tambah lagi airnya Supaya sampai terendam Nah ini airnya totalnya sekarang Menjadi 1300 cc ya Atau 1,3 liter Karena nanti mau saya tambahkan lagi 200 cc santan ya Jadi segini aja dulu Kita masak sampai nanti ini mateng Menyusut baru nanti kita masukkan santannya Sekarang dimasukkan garam Ini garamnya setengah sendok makan dulu Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi Nah ini saya sudah masak Selama 30 menit ya Dihitung dari mulai mendidih tadi itu 30 menit Kemudian sekarang saya masukkan santannya Ini santannya bekuk ya Dari kulkas Santannya ini santan krimnya Bekuk di kulkas Ini kalau sudah masuk santan harus diaduk-aduk ya Supaya santannya itu tidak pecah Ini kita masak 15 menit lagi ya Sekarang saya mau coba ya Sedikit ya bagaimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Hmm enak banget Gurih Pedas Dan juga garamnya udah cukup ya Alhamdulillah enak banget Boleh juga dikasih penyedap rasa ya Kalau yang suka Atau kalau ada yang punya daun kunyit Boleh juga dimasukkan ya Daun kunyit itu Akan menambah rasanya Wangi juga ya Nah ini sudah mateng Dan saya matikan apinya Dan kita sajikan Gule jerohan ya Jerohan sapi Kuahnya kentol Ada babat Ada paru ya Ada jantung Kalau ada usus juga boleh ya Sesuai selera Atau lidah Nah ini dia ya Gule jerohan sapi Yang enak banget Tuh Yang tidak bau amis ya Dijamin pokoknya Mantap surantap Cara membuatnya juga gampang ya Tapi hati-hati ini ya Untuk yang Menderita penyakit kolesterol Harus Siap-siap ya memakan Obat anti kolesterol Atau ya sedikit aja ya Makannya jangan terlalu banyak Di dapur saya ini Tidak ada kolesterol ya Yang ada tuh di laboratorium Katanya Kolesterolnya tuh di laboratorium Bukan disini Nah ini gulai jerohannya Sekarang saya mau kasih topping Saya mau kasih Goreng bawang ya Ini opsional aja Ini untuk Sebagai pewangi Dan pengguri Goreng bawang Inilah hasilnya ya Gule jerohan sapi Yang tidak bau amis Dan enak banget Mantul Mantap surantap Silahkan dicoba resepnya ya Like, share, komen Dan juga subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru Dari channel saya ini Sampai disini dulu videonya Dan Sampai berjumpa Di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Dan salam Sehat selalu